Halo Reh Selamat datang di channel Kacung Gaul by Denko Halo guys disini ini apa kabar kalian semua semoga sehat dan diberikan rezeki yang lancar ya amin oke guys di konten kali ini ini di bagian bagian kedua untuk pembahasan handgrip ya yang saya bahas adalah handgrip plus jalu guys dan bahannya dari besi semua ya oke langsung tanpa berlama-lama simak videonya oke guys oke yang pertama ada handgrip besi monster plus jalu guys warna hijau ya bahan dasarnya dari besi guys untuk gripnya udah jelas karet ya cuma yang part lainnya itu besi apalagi plus jalu itu ya bisa dibuka dan dipasang ke stang stang sepeda motor kalian guys oke next yang kedua ada handgrip besi LHK ya ini tanpa jalu guys jalunya terpisah ya kalian bisa tambahin untuk pembelian terpisahnya dengan cocok-cocokan warnanya ya ini ada warna merah LHK guys yang ini sebelah kanan ya bisa kalian lihat di paling depan itu ada tempat untuk kabel gas guys bisa kalian lihat ya itu tempat untuk kabel gas dan handgripnya juga bahannya besi untuk gripnya tetap karet ya oke next yang ketiga ada handgrip besi barakuta plus jalu guys untuk jalunya ini pemasangannya memang terpisah guys ya nggak menyatu dari semua jalur kadang-kadang ada yang permanen kadang-kadang juga ada yang bisa dilepas seperti barakuda ini ya ini untuk handgripnya yang sebelah kanan dan sebelah kiri ya ini bahannya dari plat besi guys untuk gripnya tetap karet ya untuk warnanya kuning ke ke putih-putihnya ya alias gold warna gold paduan putih dan kuning guys bisa kalian lihat ya cukup menarik oke next yang keempat ada handgrip besi impact plus jalur ini ini jalurnya permanen guys nggak bisa dilepas jika kalian ingin pasang harus direkatkan dulu ya seperti itu ada tulisan impact untuk bahannya udah sudah pasti besi ya untuk gripnya karet dan ini yang sebelah kanan bisa kalian lihat ada tempat seleng kabel gas bisa jaya bisa kalian lihat warnanya silver ya impact dan jangan lupa sesuaikan dengan kebutuhan kalian guys ya kebutuhan mengemudi kalian pilih yang mana yang besi atau yang karet kalau menurut aku sih aku milik yang karet guys lebih praktis ya oke next yang kelima ada handgrip besi fast because ya plus jalur ini jalurnya bisa dilepas guys dan untuk bahannya besi untuk gripnya juga karet ya jalurnya bisa dilepas karena sampingnya itu ada baut baut L yang ini untuk yang kanan ya ada tempat kabel gasnya dan merknya fast because warna biru perpaduan hitam guys yang ini sebelah kiri ya dan itu juga ada baut kecil oke sesuaikan dengan kebutuhan kalian guys handgrip ini cukup berat ya karena bandasarnya besi lain dengan yang karet oke next yang keenam ada handgrip besi biwin boy plus jalur guys ya untuk bahannya juga sama besi gripnya karet dan juga jalurnya bisa dibongkar pasang guys merknya bewin boy warnanya biru untuk yang sebelah kiri juga sama aja partikelnya cuma beda di diameternya ya kalau diameter yang sebelah kanan itu lebih besar sedangkan yang sebelah kiri lebih kecil guys sesuaikan dengan kebutuhan kalian guys oke next yang ketujuh ada handgrip besi domino plus jalur ya ini untuk yang sebelah kanan warnanya biru perpaduan dengan gripnya hitam untuk jalunya ini bisa dilepas guys asalkan itu ada stikernya eh dicopot aja stikernya itu ada baut di dalam bisa dilepas dan dipasang untuk sebelah kanan yang sebelah kiri juga sama warna biru perpaduan grip hitam dan merek domino jangan lupa sesuaikan dengan kebutuhan guys ya karena itu faktor penting ya oke next yang kedelapan ada handgrip besi hk plus jalur guys biasanya sih kalo handgrip seperti ini cocok untuk racing guys karena mirip seperti merk yang lain ya perpaduannya antara warna silver dan gripnya hitam bisa kalian lihat bisa dibongkar dan pasang guys simpel banget untuk bahannya ini dari plat besi guys ya aluminium alloy oke guys untuk bahannya ini ternyata dari aluminium alloy ya dari aluminium guys bukan plat besi ataupun besi ya dan ini aluminium alloy nya dan ini aluminium alloy nya dari bahan velg guys ya cukup bagus dan cukup kuat merknya handgrip besi hk plus jalur guys bisa untuk menemani hari kalian ya jangan lupa sesuaikan dengan kebutuhan guys nyaman digunakan gripnya juga keset ya gak licin bila tangan berkeringat guys oke next disitu ada handgrip kita kukles jalur guys ya kesembilan ini modelnya kayak karbon guys cuma warnanya perpaduannya ada dua warna ya kuning dan biru dan jalur nya itu bisa dilepas dari dalam dari dalam handgrip nya itu ada baut bisa dilepas kitaku racing dan untuk bahannya ini bukan besi guys ya melainkan seperti kacamika ya dengan perpaduan karet oke next yang terakhir ini ke 10 ya handgrip besi monster plus jalur guys untuk bahannya dari besi guys ya udah pasti dan gripnya dari karet itu untuk jalur nya bisa dilepas perpaduan warna hijau dan silver guys untuk di jalur nya ya terima kasih terima kasih oke guys dari 10 rekomendasi and grip jalur kalian pilih yang mana itu sesuai selera masing-masing ya saya hanya merekomendasikan dan untuk video kali ini saya akhiri sampai jumpa di video minggu depan guys ya bye bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax